Pihak pertama, WMP-UW Mawa, Bupati Malinal. Pihak kedua, Yayasan MAP Indonesia, Tyler Frederick Smith, Pimpinan Jabang. Saya senang kami bisa datang di sini dan bertemu semua-semua. Dan ya, MAP sudah ditarahkan 19.071, cukup lama di sini. Dan yang alasan MAP datang di sini karena ada permohonan untuk masyarakat untuk transportasi. Dan kami datang di sini, ada banyak orang minta bantuan karena jalan-jalan di pandalaman kurang cukup. Dan ada satu pilihan yang pakai pesawat. Dan belum ada operator yang lain datang di Katara juga. Tapi MAP sudah di sini karena ada hati untuk masyarakat. Saya bersyukur sekali masih ada kerjasama dengan Bupati Melina dengan Dingkes Kesehatan. Wah, itu luar biasa di Indonesia. Belum ada di tempat yang lain atau saya belum tahu. Usia saya belum sampai 51 tahun. Ternyata pesawat MAP ini sudah berada di Kabupaten Melina untuk tujuan kemanusiaan, untuk tujuan pelayanan. Sudah berada sejak tahun 71. Artinya kurang lebih 51 tahun. mengudara dan melayani di pelosok-pelosok perbatasan ini. Yang memang tidak terjangkau beberapa waktu yang lalu. Ya kalau sekarang kita sudah mengetahui banyak penerbangan yang bisa. melakukan penerbangan ke beberapa tempat. Bahkan MAP ini telah merintis beberapa penerbangan atau bandara. Salah satunya bandara Arabising itu adalah di era. Kawasan yang semula adalah bandara MAP yang ada di Malinau. Jadi kalau kita masih ingat, jalan Malinau itu, jalan poros kita sekarang itu adalah bandara MAP pada tempoh dulu. Kolaborasi antara YASAN MAP Indonesia dengan pemerintah daerah, Kabupaten Malinau melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkandilan dan merata. Pemerintah daerah, Kabupaten Malinau memberikan kemudahan bagi rakyatnya, khususnya di wilayah Apokayan, pujungan dan bahau untuk mendapatkan layanan yang mudah dan gratis di saat memerlukan layanan emergensi termasuk kasus emergensi dari RSUD Malinau Kurma Sakit Umum Tarakan. Karena kita ketahui bahwa MAP ini tujuan utamanya bukan profit. Jadi tujuan utamanya adalah kemanusiaan. Mereka dengan tegas mengatakan hanya membutuhkan operasional agar pesawat armada ini dapat melayani di seluruh wilayah secara khusus Kabupaten Malinau. Sebagian penerbangan lain bicara tentang komersial. Bicara COVID-19, sementara MAP ini sudah sekian tahun, 51 tahun, tetap bertahan dengan hati. Membantu masyarakat kita yang dimana kita sadari pemerintah Kabupaten Malinau pun belum mampu membantu seluruh masyarakat kita yang ada di pedalaman dan berbatasan secara maksimal. Tapi dengan kehadiran MAP ini, maka persoalan rakyat kita pada saat-saat emergensi, mereka bisa terbang kapan saja sepanjang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Malinau. MAP juga telah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di daerah ini. Bahkan telah mendidik putra-putri Kabupaten Malinau untuk menjadi pilot, bahkan menjadi bikanik dan mengambil bagian dalam proses kesempatan berada MAP di daerah ini. Kita punya beberapa pilot yang kita pernah kenal juga diberikan kesempatan untuk melakukan penerbangan di daerah-daerah pedalaman dan berbatasan Kabupaten Malinau. Terima kasih telah menonton!